Terdakwa kasus kerumunan petamburan dan megamendung Muhammad Rizik Syihab, MRS mengatakan perkara yang menjerat dirinya saat ini merupakan bentuk balas dendam politik guntut dari kekalahan Basuki Cahaja Purnama, BTP, alias Ahok Sebagai mana Ahok kalah dalam kontestasi pemilihan Gubernur Ilgub DKI 2017 silam dan terjerat kasus penistaan agama yang membuat mantan Gubernur DKI Jakarta itu mendekam di sel tahanan Habib Rizik Syihab merasa dirinya menjadi target balas dendam karena menjebloskan Ahok ke penjara atas kasus penistaan agama Hal itu disampaikan Rizik Syihab saat membacakan pledoi atau nota pembelaan tuntutan jaksa kepada dirinya atas perkara kerumunan petamburan dan megamendung di ruang sidang pengadilan negeri PN Jakarta Timur Kamis tanggal 20 Mei 2021 Awami Rizik menyatakan proses hukum yang dijalaninya saat ini dianggap lebih kepada dendam politik bukan perkara hukum atas aksi 411 maupun 212 yang turut menyudutkan Ahok karena perkara penistaan agama sebagai pribadi yang tumbuh besar di lingkungan umat Islam tidaklah mungkin saya mempunyai niat untuk melakukan penistaan agama Islam dan menghina para ulama karena sama saja saya tidak menghargai orang-orang yang saya hormati dan saya sangat sayangi tidak bisa dipungkiri bahwa semua ini bermula dari aksi bela Islam 411 dan 212 pada TGL tanggal 4 November dan tanggal 2 Desember tahun 2016 saat itu umat Islam Indonesia bersatu menuntut Ahok si penista agama untuk diadili karena telah menistakan Al-Quran kata Rizik dalam ruang sidang sebagaimana diketahui bahwa saat itu dalam aksi bela Islam yang dilakukan Rizik Syihab dan para pengikutnya digelar sebanyak dua kali berkaitan dengan kekalahan Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta hal itu dilakukan sebab Rizik bersama pengikutnya menilai Ahok telah menistakan agama Islam selain itu, Ahok juga dianggap sebagai sosok yang arogan dan sering berucap kata kasar serta emosional bahkan, dinilai sebagai kepanjangan tangan para oligarki Alhamdulillah, setelah perjuangan jatuh bangun yang penuh suka duka bersama umat berkat persaudaraan dan persatuan umat yang luar biasa akhirnya datang pertolongan Allah SWT sehingga umat berhasil melengsarkan dan melongsorkan Ahok si penista agama di medsos dan pilkada serta pengadilan secara konstitusional, katanya atas aksinya tersebut Rizik Syihab merasa kalau tindakannya dalam rangka mengalahkan Ahok dalam Pilgub DKI 2017 menjadi awal mula dirinya sebagai target yang dikriminalisasi akibat perbedaan politik Alhasil kata dia, akun media sosial maupun kehidupannya diusik dan dipojokan yang membuat Rizik bersama keluarganya memutuskan tinggal sementara di Arab Saudi Karena itulah, saya dan keluarga memilih jalan untuk sementara waktu hijrah ke kota Suci Mekah demi menghindarkan konflik horizontal yang bisa mengantarkan kepada kerusuhan dan pertumpahan darah, imbuhnya Hingga akhirnya kata dia, proses persidangan tersebut digelar di pengadilan negeri PN, Jakarta Timur hingga sampai saat ini Mulai saat itulah saya dan kawan-kawan menjadi target kriminalisasi sehingga sepanjang tahun 2017 aneka ragam rekayasa kasus dialamatkan kepada kami, kata Rizik Sebagai informasi Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum JPU Menuntut memberi hukuman kepada Rizik Syihab 2 tahun penjara dikurangi masa kurungan sementara atas perkara yang teregister dengan nomor 221 PIPB 2021 PNJK Tim Terkait kerumunan acara di Petamburan Rizik Syihab dianggap telah melanggar Pasal 160 KUHP Junto Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia URI No. 6 Tahun 2018 Tentang Ketarantinaan Kesehatan Junto Pasal 50 Menjatuhkan tindak pidana kepada Muhammad Rizik Syihab berupa pidana penjara selama-selama 2 tahun Dikurangi masa tahanannya Tuntut Jaksa dalam sidang Senin tanggal 17 Mei 2021 Selanjutnya untuk perkara nomor 226 PIPB 2021 PNJK Timur terkait kerumunan di Megamendung Rizik Syihab dituntut seputus berdasarkan pertimbangan yang memberatkan Karena Rizik Syihab pernah dihukum 2 kali pada tahun 2003 dan 2008 Selain itu, Rizik juga dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam percepatan pencegahan COVID-19 Menjatuhkan tindak pidana kepada Muhammad Rizik berupa pidana penjara selama-selama 10 bulan dan denda 50 juta subsidir 3 bulan Tuntutnya Terdakwa Rizik Syihab juga dinyatakan Telah menghalang-halangi upaya pemerintah Kabupaten Bogor dalam menangani penyebaran virus COVID-19 Melalui kekarantinaan kesehatan dalam bentuk pembatasan sosial L berskala besar PSBB Sedangkan, untuk perkara nomor 222, PIT B, 2021 PN, Jekat Rim atas terdakwa 5 mantan petinggi Front Pembela Islam FPI, Jaksa menuntut masing-masing pidana penjara 1 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan sementara Ada pun kelima mantan petinggi FPI itu yakni Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis Ali Awi Alatas, Idrus Al-Hapsi, dan Maman Suryadi Jaksa menyatakan kelimanya bersalah karena telah ikut membantu Rizik Syihab untuk menghasut masa hadir keperingatan maulid Nabi dan resepsi pernikahan putri Rizik Syihab pada tanggal 14 November lalu Menjatuhkan terdakwa Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis Ali Awi Alatas, Idrus Al-Hapsi, Maman Suryadi dengan pidana penjara masing-masing 1 tahun 6 bulan dengan dikurangi selama masa tahanan sementara Tuntut Jaksa Selain melanggar aturan kekarantinaan, Rizik Syihab juga dinyatakan telah melanggar pasal 82 ayat 1. Junto 59 Ayat 3 Huruf C dan DUU RI No. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Junto Pasal 55 Ayat 1 1. KUHP Junto Pasal 10 Huruf BKUHP Junto Pasal 35 Oleh karena itu, Jaksa menuntut pencabutan hak Rizik Syihab menjadi pengurus organisasi masyarakat selama 3 tahun Serta dilarang untuk menggunakan, mengenakan simbol-simbol Ormas FPI Menjatuhkan pidana tambahan kepada Rizik berupa pencabutan jabatan tertentu sebagai pemimpi organisasi masyarakat selama 3 tahun Ibu Jaksa Terima kasih telah menonton!